Kampung Karya Bakti Kecamatan Meraksaji, Kabupaten Tulang Bawang, diduga ada proyek dana desa ADD dan ADK fiktif. Berdasarkan hasil lapantauan tim investigasi di lapangan tanggal 21 November 2019, tepat di Kampung Karya Bakti Kecamatan Meraksaji, Kepala Kampung Karya Bakti diduga Aris Piteriono AMD Kep, sulap fiktifkan anggaran dana desa di bidang pembangunan. Yang mana hasil pendapatan kampung pada tahun anggaran 2018 ADD dan ADK itu sangatlah besar, senilai keseluruhan pendapatan Kampung Karya Bakti tahun 2018, yaitu Rp1.258.334.434. Berawal dari kurangnya keterbukaan Kepala Kampung Aris kepada masyarakat ataupun publik, masyarakat menduga Kepala Kampung piktif dan di bidang pembangunan salah satunya, contoh di bidang kegiatan pengadaan jaringan internet kampung, yang diletakkan tepat di lokasi pos ronda masing-masing sebanyak 14 titik pos, dengan anggaran Rp67.900.000, yang mana sudah dianggarkan kampung di tahun 2018 lalu. Dan pembangunan kamar mandi dapur kantor, pelapon kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp28.960.000, sumur buak RK4 RT41 juta rupiah, penerapan ting lampu sebanyak Rp150.30 juta rupiah, diduga semua itu difiktifkan oleh Aris selaku Kepala Kampung. Pasalnya, menurut hasil konfirmasi yang tim investigasi terima dari salah satu masyarakat Kampung Karya Bakti, namanya yang tidak ingin disebutkan di beritaan ini, mengatakan memang benar, pada waktu itu saya mendengar adanya program kampungnya, tepat di setiap pos ronda, ada fasilitas seperti jaringan internet wifi. Tapi nyatanya, sampai saat ini itu hanya wajah, nah katanya tidak pernah terwujud atau ada. Kan bisa dilihat sendiri, di setiap pos ronda itu tidak ada sembungan internet wifi. Dan masalah pembangunan dapur kamar mandi pelafon itu, di tahun 2018 setahu saya mulai renovasi balai kampung ini. Tahun 2019, bukan 2018, sumur buak di RT4 RK4 itu cuma ada satu titik saja. Itu pun setahu saya bukan bangunan desa, tapi bangunan dari dinas PU. Karena jelas, pada waktu membangun sumur buak itu, ada kampung lain pun yang bersamaan menerima bantuan tersebut kekasnya. Ditambahnya, selain itu pernah waktu mengadakan musrembang kampung, sempat ramai di balik kampung yang jadi bahan berminjangan, bahkan acara musrembang itu sampai tengah malam hari baru selesai. Dikarenakan ada salah satu program kampung untuk pembelian bibit durian, harganya tidak sesuai dengan anggaran. Satu batang bibit itu kampung anggarkan sebesar Rp90.000 x 200 bibit. Masyarakat merasa sangat keberatan dengan anggaran sebesar itu. Kampung Karya Bakti menerima salah satu bantuan dari Pusat Dana Aspirasi sebesar Rp60.000.000. Dana tersebut diterima kampung bulan 3 2019. Sampai saat ini, dana itu belum ada kepastian yang jelas dari Kepala Kampung Aris. Di situ, sempat warga tanyakan ke Kepala Kampung, terkait anggaran itu sampai saat ini belum ada pembangunannya. Dari situ, tim pun bergegas mencoba untuk menemui Aris Viteriono, selaku Kepala Kampung di kantor desa, untuk mendapatkan informasinya terkait adanya dugaan fiktif. Namun, sampai pemberitaan ini diterbitkan, belum ada penjelasan dari Kepala Kampung. Viteriono diduga sangat jarang sekali masuk kantor. Di situ terlihat pintu ruangan tertutup rapat dan terkunci. Menurut narasumber, selain dia menjabat Kepala Kampung, dia pun masih aktif kerja di Puskesmas, paduan Raja Wali, terangnya. Kepada pihak intansi hukum yang ada di Tulang Bawang, seperti Polres Tulang Bawang Kejaksaan Tulang Bawang, agar dapat memproses dugaan masyarakat korupsi yang dilakukan oleh Kepala Kampung Aris Viteriono. Karena jelas, tindakan tersebut sudah merugikan negara, supaya kedemannya bisa menjadi contoh dan efek jira untuk para oknum koruptor. Bersambung. Aptori, JKTV, Pria Sakti dari Tulang Bawang melaporkan.